Buya Yahya menjawab Itu tidak bisa jalan sejak lahir Buya Saya ada niat ingin menikah Tapi orang tua saya tidak mengizinkan Dengan alasan mereka takut saya disakitin oleh suami saya Buya Bagaimana saya harus menyikapinya Terima kasih Buya Baik Hei para orang tua Jangan sekali-kali melarang seorang anak untuk masuk wilayah pintu halal Kalau pintu halal ditutup yang kebuka adalah pintu haram Biarpun seorang yang diuji dengan penyakit dia tidak bisa berjalan Tapi dia tetap perempuan kok Dia ada syahwat Nah ini tidak boleh gara-gara begitu Kadang-kadang maudubilah mentang-mentang orang cacat lalu disepelekan Padahal kalau sudah ketentuan dan jodoh dari Allah tidak kebayang Kadang-kadang biarpun orang cacat ada yang mau Ada Oh jodoh kok Tiba-tiba saja Bahkan mungkin tidak masuk di hitungan Anda Anda ingin menjodohkan seseorang Kadang-kadang tidak masuk akal Mungkin dalam hitungan Anda dia tidak mau Dan ini pun juga kita mencoba Mungkin kita cocokkan ini dengan ini Dengan harapan A dengan B ini cocok Tapi ternyata si A tidak mau Ternyata si A nya ternyata menginginkan yang B padahal si B ini Sebetulnya waktu saya banding-banding tidak pantas dia Tidak sesuai Cuma kadang-kadang orang mau saja Ya sudah urusan dia Kan begitu Kalau ada orang cacat Kalau ingin menikahi Tawarkan Saya punya anak cacat Anak punya tidak bisa jalan Tapi dia perempuan lihat Mungkin Dia seorang laki-laki yang Punya Permasalahan lain Atau memang dia orang yang nerima Atau menjodoh Ya sudah saya mau Bisa saja Jangan meremehkan orang cacat Kayak apapun Banyak orang cacat Orang punya kekurangan Tapi Allah beri orang yang punya kelebihan Jadi Jangan dilarang Tidak boleh Nol tu bilah dia Jadi seolah-olah merendahkan Orang yang punya kekurangan Lalu gak boleh nikah Dan sebagainya Dia punya syahwat Dia normal kok Beri kesempatan Gak ada masalah Didiskusikan kepada siapapun Didiskusikan kepada siapapun Yang mungkin mau nerimanya Boleh gak apa-apa Jadi tetap boleh menikah Dan anda tidak suaraku Orang tua anda suruh mendengar Seramai ini Tadi yang bertanya Hebat anda orang tua Tidak boleh melarang Semacam itu Kalau bahkan kewajiban Bahkan seandainya Dia bukan gila Seandainya ada Punya anak gila Kalau dia berhajat Kepada nikah Dinikahkan kok Gila Gila punya hajat nikah Ya ditawarkan Saya punya anak gila Barang-barang ada yang mau Ya mungkin ada yang mau Baik itu saja Jadi gak boleh Jangan suka melarang Hal-hal yang semacam itu Sebab apa Kebutuhan yang sangat pribadi Gak boleh Ditahan Gak boleh ditutup Itu halal Karena ini adalah Satu kebutuhan Yang sangat pribadi Dan tidak bisa diwakilkan Untuk penyelesaiannya Kecuali dengan cara yang halal Iaitu dengan pernikahan Allah SWT Dan tidak bisa diwakilkan Dan tidak bisa diwakilkan Dan tidak bisa diwakilkan Dan tidak bisa diwakilkan